Intro Hai guys, kamu kembali menonton channel liburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Sebuah ungkapan umum mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir selama-lamanya. Selalu ada kesudahan untuk segala apapun itu, termasuk kehidupan di muka bumi ini. Bahkan bumi dan segenap isinya condong rentan terhadap bahaya alam yang mampu menghancurkannya seketika. Setidaknya, udah ada beberapa fenomena alam mengerikan serupa yang sempat nyaris memusnahkan dunia loh. Apa aja sih? Kita bahas di video berikut ini yuk! Eits, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat kamu yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya. Like jika suka dan nyalakan tanda notifikasinya, biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Kita mulai di urutan pertama, Badai Matahari. Sebagaimana yang kamu tahu nih guys, matahari merupakan bintang yang sekaligus menjadi sumber energi bumi. Iya, aku juga tahu kok. Hal ini dikarenakan energi panas atau kalor pada matahari. Tapi apa jadinya ya, jika partikel, radiasi dan hawa panas yang terkandung di dalam matahari, tahu-tahu berkerak, gak terkendali. Kamu tahu gak guys, hal mengerikan tersebut sempat terjadi ketika matahari mengalami badai di 2 September 1858 silam. Dikenal dengan sebutan Carrington Event. Kejadian tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan, seperti mengacak-ngacak energi listrik hingga mengganggu kesehatan manusia saat itu. 2. Ledakan Supernova Dalam periode tertentu dan secara berkala, para ilmuwan terus menganalisa kondisi alam semesta nih guys. Nah, dari situ, bukti-bukti pun mengatakan bahwa kondisi yang dialami, bumi ini sempat nyaris dihantam oleh radiasi supernova dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Radiasi supernova merupakan ledakan yang sangat enerjik dari satu bintang besar dan masif yang berada di titik tertentu dalam siklus hidupnya. Penyebabnya adalah keruntuhan inti gravitasi, sedangkan dampaknya bagi bumi adalah lapisan ozon yang menguap dan berujung pada kepunahan massal. 3. Erupsi Tambura Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia ya guys. Gak kurang dari 500 buah gunung api yang tersebar di Indonesia, termasuk gunung Tambura di Nusa Tenggara Barat. Nah, kamu tahu gak sejarahnya? Gunung ini sempat meletus dan nyaris membawa bumi pada masa kepunahan di tahun 1815 lalu. Awalnya guys, ledakannya terjadi pada April 1815 hingga menewaskan puluhan ribu orang di Asia Tenggara. Kemudian, awan abu raksasa naik hingga menutupi lapisan stratosfer dan menyebar ke seluruh dunia. Dampaknya, sinar matahari terhalangi sehingga perubahan iklim pun terjadi. Kebayang gak situasi saat itu? 4. Kabut Besar Polusi memberi dampak yang sangat negatif bagi kesehatan paru-paru adalah fakta yang sudah kamu ingat di luar kepala kan? Tapi, gimana dengan fakta bahwa polusi udara nyatanya sempat nyaris mengancam kehidupan manusia? Tepatnya berawal di ibu kota Inggris pada Desember 1952. Di masa itu, polusi di London menyebabkan gumpalan asap jelaga yang bertahan selama 4 hari hingga merusak kualitas udara. Nah, selanjutnya kabut asap yang mengurangi jarak pandang ini nyaris nol hingga membunuh hewan ternak dan korban jiwa manusia pun terus bertambah. 5. Gempa Bumi dan Tsunami Tsunami adalah bencana yang paling dahsyat di dunia yang pernah dikenal peradaban manusia, guys. Secara teknis, tsunami adalah gempa yang terjadi di bawah laut dan dampak yang ditimbulkan relatif tidak berbahaya. Tapi, saat gempa tersebut menyerang dengan guncangan di atas 9,0 skala Richter di bawah laut, maka masalahnya pun akan menjadi perhatian serius. Pada tahun 2004 lalu, misalnya, samudera India diguncang gempa bumi hebat sekaligus tsunami. Gempa ini terjadi dengan guncangan yang sangat keras 9,1 hingga 9,3 skala Richter, yang dikabarkan langsung menelan korban jiwa sebanyak 280 ribu orang. Gelombang tsunami ini disebut telah menghancurkan tanah di 14 negara, dan yang paling parah adalah Indonesia, India, dan Sri Lanka. 6. Marine Isotope Stage 6 Kamu sering mendengar istilah global warming yang menjadi isu lingkungan, kan? Mungkin kamu juga udah pelikin tentang perubahan iklim yang sangat mempengaruhi kehidupan, guys. Melansir dari Scientific American, hal tersebut pernah terjadi ribuan tahun lalu, ketika iklim tidak stabil dan ekstrim. Penyebabnya adalah Marine Isotope Stage 6 yang ada di daratan Afrika. Wilayah tersebut sebelumnya cenderung panas, dan tiba-tiba dilanda suhu sangat dingin dan kering. Akibatnya, manusia kesulitan bertahan hidup, dan kejadian tersebut pun nyaris membunuh seluruh umat manusia. Nah guys, itu dia fenomena alam mengerikan yang sempat nyaris memusnahkan dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa di-like dan share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MD Channel berikutnya.